Terima kasih telah menonton Pada Jumat pagi Ibu yang baru melahirkan tersebut menjalani isolasi di rumah sakit umum Dr. Surotongawi, Jawa Timur sejak 7 April lalu Ia dinyatakan terindikasi positif COVID-19 sesuai hasil rapi tes oleh tim medis setempat Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Surotongawi, Dr. Indah Pitarti Sang ibu melahirkan bayi perempuan dengan berat 3 kg Bayi tersebut dilaporkan negatif COVID-19 setelah menjalani tes pada Jumat 10 April Namun pihak rumah sakit masih menunggu hasil tes lanjutan berupa RT-PCR dari Laboratorium Unair Surabaya Penanganan persalinan dilakukan oleh tim medis sesuai dengan protokol COVID-19 Baik ibu dan putrinya yang kondisinya sehat, kini masih menjalani karantina medis dan kondisinya stabil Ya, sesuai standar COVID-19 semua penolong persalinan, semua petugas medis kami memakai APD lengkap Dan Alhamdulillah ibu bisa melahirkan secara spontan melahirkan bayi perempuan berat kira-kira 3 kg Sementara itu, satu pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein Palembang Sabtu petang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah Pasien nomor 4 asal Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mengaku tetap semangat saat harus menjalani isolasi di rumah sakit Pria berusia 55 tahun tersebut dirawat di ruang isolasi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang sejak 23 Maret lalu Pada Sabtu siang, dia dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah Pusai dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, pasien nomor 4 tersebut tetap akan mengisolasi diri di rumah sakit Selama 14 hari Tim Liputan, CNN Indonesia